Informasi gembira hari ini bagi KPM PKH dan BPNT Di pagi ini tanggal 15 Mei 2024 Ada saldo masuk di KKS Selamat bagi KPM yang masuk daftar ini Yang dicairkan dulu uang PKH plus BPNT nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Informasi gembira hari ini bagi KPM PKH dan BPNT Di pagi ini tanggal 15 Mei 2024 Ada saldo masuk di KKS Selamat bagi KPM yang masuk daftar ini Yang dicairkan dulu uang PKH plus BPNT nya Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Ada saldo masuk di KKS Selamat bagi KPM yang masuk daftar ini Yang dicairkan dulu uang PKH plus BPNT nya Nah teman-teman semua sebelumnya Untuk update terbaru di aplikasi 6NG Untuk bantuan sosial PKH maupun BPNT Alhamdulillah sudah cek rekening ya teman-teman semua Jadi tinggal menunggu SPM, SP2D setelah itu SE atau top up ke rekening teman-teman semua tentunya ya Pencairan Nah tapi mulai kemarin juga sudah muncul ya Untuk pencairan dana PKH ya sesuai komponen Namun ini bukan untuk pencairan PKH tahap ketiga alokasi bulan Mei dan Juni ya Melainkan kebanyakan memang untuk PKH validasi by system ya teman-teman semua Jadi memang banyak sekali untuk KPM BPNT murni Yang saat ini menerima pencairan PKH juga ya Karena Kementerian Sosial Republik Indonesia banyak sekali mungkin mengurangi jumlah penerima bantuan sosial PKH ini Dan diganti dengan update terbarunya ya pastinya Karena memang untuk saat ini ya teman-teman semua Bagi penerima manfaat yang sudah menerima bantuan sosial Dalam jangka waktu 5 tahun ke atas bakalan ada survei ya Survei kelayakan Masih layak mendapatkan bantuan sosial ataukah tidak Jadi misalnya untuk semua bagi KPM PKH murni dan juga BPNT murni Jika lo mengecek saldo dan masih ada rezeki untuk PKH cair sesuai komponen Atau ada saldo masuk senilai 200 ribu rupiah Kemungkinan teman-teman semua menerima uang validasi by system ya Jadi memang saat ini yang dicairkan terlebih dahulu untuk uang PKH maupun BPNT nya Iyalah KPM validasi by system ya Kemungkinan setelah KPM validasi by system ini selesai Akan dicairkan untuk bantuan sosial PKH tahap 3 Disertai BPNT tahap keempat Karena di 6NG sendiri sekarang juga sudah verifikasi rekening Dan sudah muncul berhasil cek rekening atau gagal cek rekening ya Nah saat ini yang Rini anjurkan untuk mengecek ialah KPM BPNT murni Atau KPM PKH murni ya Karena siapa tahu ada rezeki saldo masuk validasi by system ya Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh